Oke, welcome untuk MMU tahun, sorry, akhir tahun ya, the last MMU untuk tahun ini. Mungkin tahun depan MMU, gue bakal ubah konsep. Ya, mungkin lebih sederhana ya, cuma ya kita lihat dulu masih dipikirin gimana. Oke, jadi kita review Desember, oke. Nah, kayak biasa sebelum mulai, silakan mention di Instagram teman-teman kalian supaya bisa lihat, bisa join JOC. Kasih waktu, silakan kalau kalian mau ikut, mau nge-post promosi JOC Batam. Oke, nah, prediksi yang sejati bulan lalu adalah minggu pertama turun, minggu kedua naik, minggu ketiga koreksi, minggu keempat naik. Nah, tapi kenyataan yang terjadi adalah, ya, minggu pertama berhasil turun, bener. Ya, sama, minggu pertama turun. Minggu kedua naik, minggu ketiga turun. Nah, tapi minggu keempatnya naik juga, tapi nggak sampai ke atas. Jadi cuma batas ini aja. Ya, so far ini tepat ya, sama kayak prediksi, sama kayak prediksi di MMU minggu lalu, bulan lalu ya. Oke, nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah window dressing nggak ada? Ya, pasti mungkin banyak nanya, window dressing ada nggak sih? Ya, sebenarnya kalau ngomong ada atau nggak, ya kan window dressing itu kan berarti menunjukkan bahwa secara historical ya, memang Desember itu naik terus. Ya, naik atau nggak? Ya, sebenarnya naik. Karena kenapa? November di sini, closing. Ya, closing Desembernya di sini. Masih hijau, cuma nggak tebal. Oke, ya, so far selama 1 bulan, kita hijau 15 hari, merah 8 hari, ya. Dengan hijau 4%, merahnya lebih tebal. Kenapa? Ya, ini kemarin kan ada tiba-tiba Omicron datang kan. Di sini, turun, turun, sampai ke bawah. Oke, nah, jadi secara overall, Desember minus, tapi kalau dibanding dari November, masih plus. Oke. Net foreign buy asing, paling banyak di mana? Entech. Entech kemarin gue juga bilang masih menarik. Soon bisa gerak. Jadi ya, mungkin sampai awal tahun masih ada potensi ya. Tapi, net foreign buy gede, tapi masih minus. Masih belum gerak kemana-mana. BBSA, seperti biasa, sideways. ESA, harusnya pada tuan juga, ESA. Kalau ikutin tabel ya, karena ESA juga udah masuk ke rekomendasi dari 200 lebih bahannya. 2,90, 300 lebih. Jasa Marga, belum kemana-mana. Mayora, ini baru masuk tabel kemarin. Baru masuk tabel kemarin. Ini boleh dipantau, mungkin menarik. SMGR, ya masih belum kemana-mana juga, semen-semen. LPPF baru rebound. MNCN juga lagi koreksi. Hill. So, overall, kita perhatiin, net foreign buy bulan ini gak datang dari LQ45. Banyak dari saham-saham yang di second liner. Jadi, kalau diperhatiin sih, berarti net December ini bukan bulannya LQ45. Belum saatnya. Net foreign sell, kita perhatiin. BBRI gede. BBRI, ya kelihatan kan BBRI sideways doang ya. Gak kemana-mana ya. Telkom juga masih sideways, belum kemana-mana. ITMG, ya baru mulai rebound, call. Tapi ya, call sebenarnya ya mendorong Desember untuk naik tuh lumayan ada call. Oke. MTLA, ini juga baru naik hari ini. Buka, ya kalian tahu sendiri ya buka ya. Cuma buka sih menurut gue ada potensi sih untuk secara short term ya. Mandiri juga masih sideways. ASI masih sideways. PTBA juga baru rebound. INTP juga baru rebound juga. Akhir-akhir ini INTP yang sebenarnya lebih oke daripada SMGR sih menurut gue. UNTR juga, ya baru rebound, call. Oke. Top gainer. Adaro, seperti biasa. Ini pasti juga rata-rata harusnya pada punya ya. Oke. Ini juga ada di tabel. INTP ada di tabel, tapi masih di tabel kanan. Jaqva baru masuk tabel. TPIA ini gue nggak gitu mau sentuh karena secara likuiditas agak kurang ya. Tapi juga ya gerangnya juga nggak gitu, kencang sebenarnya. MDKA, tabel, SRWR ini belum. Karena SRWR itu senderung kalau misalnya naik bentar, turun lagi. Terus secara sektoral, sikrikalnya belum bagus. BBTM juga mulai rebound, tapi masih belum kemana-mana juga lah. Belum tahu gimana, makanya belum masuk tabel. INKP baru masuk tabel. Excel udah keluar. Talbe Pharma. Ini sideways, super lambat. Kalau misalnya kalian bisa tahan, actually is good. Sebenarnya. Talbe is a good company. Oke. Top loser, buka. Ya, as always. SMGR. Nggak di tabel. PTPP juga nggak ada. Konstruksi masih belum. Pegas, keluar dari tabel. Ya mungkin turun dulu lah sampai di box 1-2 lebih lah. Atau sudah 40, kalau nggak salah. Mati Mahan belum, ITMG, KOL. Barito Pacific juga masih belum kemana-mana. Gudang garam rokok, mending kita hindari dulu. Mika, rumah sakit. Tapi Mika itu secara rumah sakit ukurannya terlalu gede. Jadi agak susah untuk naik. MNCN juga masih yang gerak temannya. Kembarannya, M-SYN sama M-SYN dibanding MNCN. Oke. Jadi overall kita perhatiin LQ45. Yang sebenarnya bulan lalu gue bilang mungkin bakal jadi yang menarik untuk lindung dressing. Ternyata diputar balik. Kenapa? Karena kita perhatiin pas naik ke sini, dan dia turun ke sini. Ini kan LQ45 dibanting. LQ45 mulai dibanting. Nah, waktu rebound, ini nggak didorong sama LQ45. Makanya Indian banyak LQ45 yang masih minus. Jadi, apakah pertanda yang bagus? Menurut gue nggak. Justru menurut gue ini sebenarnya ada sebuah pertanda yang agak kurang enak. To be honest ya, ini agak kurang enak. Kenapa? Kalau rebound, tapi nggak didorong oleh LQ45, salam-salam LQ45, ya kemungkinan nggak kuat. Karena seperti yang kita ketahui, yang bisa dorong naikin IHS ini siapa? Banks. IHS ini naik, tapi banksnya nggak naik. Tapi banknya nggak naik. Jadi, ya agak berhati-hati sebenarnya gitu. Januari secara corporate action nggak begitu banyak yang heboh atau yang biasa. Karena Januari kan itu masih bulan awal ya. Jadi, perusahaan untuk melakukan sebuah aksi kooperasi itu masih agak jarang. Nah, yang menarik tanggal 3, ADMR ada IPO. Ini anak perusahaannya Adaro. Kalian tahu sendiri ya, Adaro kasih kita son. Lumayan oke. Sedangkan anak perusahaannya juga, kalau menurut gue sih menarik untuk IPO. Kan gue juga jarang rekomen IPO kan. Biasanya kalau kalian tanya IPO, kenapa gue nggak mau jawab? Karena sebenarnya itu jawabannya yang rancur gitu. Bisa bagus, bisa jelek. Gue bilang jelek, dia bisa arah sehari. Gue bilang bagus, dia bisa aja turun. Ya, oke. Tapi ADMR menurut gue sih ini yang lumayan. Jadi ya, gue bisa masukin ke sini gitu. Saya mas, ada dividen. Nah, Inof. Inof ini perusahaan yang sebenarnya lumayan menarik ya. Ini is a green company. Jadi perusahaan yang benar-benar fokus ke daerah ISG, yang energi bersih gitu. Yang mendukung go green gitu. Nah, sekarang Inof juga udah kemarin udah naik. Ini ada RUPSLB. Boleh dipantau. Mungkin bisa jadi gue masukin ke tabel. Oke. Tunggu ada entry point baru. Palem ada RUPSLB. Ini juga masih menarik. Dan baru disuruh masuk juga ya hari ini. Inco RUPSLB. MDKA juga RUPSLB. MDKA juga ada mau RI ya. Jadi ya, menarik sih sebenarnya. Oke. 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 Ini gue ubah konsepnya. Jadi kalian keliatannya lebih jelas ya. Oke. November, basic material naik. Akhir bulan dibanting. Desember juga sama. Naik, turun, baru naik lagi. Nah, basic material apa aja? FPNI, MDKA, BEPS. Kita bisa dilihat bahwa kalau di sini, di basic material, yang ngedorong apa? Satu FPNI, dua BEPS. Udah. Gitu aja. Karena kenapa ya? Kalian perhatikan MDKA juga masih di sana-sana aja. BRMS juga ya. Nggak kemana-mana juga. Paling 110 sampai 120 gitu doang. Zing nggak gerak. SMGN nggak gerak. Antam masih di entry point. INKP juga baru kemarin-kemarin gerak. SMNT, INTP ya biasa aja. Tapi kan perhatikan FPNI, udah berapa hari arah ya. BEPS juga. Tadi sempatnya untuk 6.000 bahkan, 6.000 lebih. Jadi ya memang ini didorong oleh dua saham ini. FPNI sama BEPS. Jadi ya, jangan langsung ngira bahwa basic material langsung uptrend. Gua sih justru mana bahaya. Kenapa? Karena FPNI kalau mau dibantin juga bisa kenceng. BEPS kalau dibantin juga bisa kenceng gitu. Oke. So, overall untuk bulan depan ya mungkin basic material bukanlah sebuah opsi yang paling menarik gitu. Oke. Consumer Non-Cyclical. Nah, Non-Cyclical value tergede di MPPA. Ini juga masih belum kemana-mana. Gosco baru hari naik. ICBP, INDF, Unilever. Nah, kalian perhatikan sendiri saham-saham di sini ya belum gerak semua gitu. Oke. Jadi menurut gua Non-Cyclical justru salah satu sektor yang mungkin menarik dalam Januari atau Februari gitu. Soon. Kenapa? Ya, kalian perhatikan dari November. Sumpah naik. Nah, udah turun. Udah turun. Turun lagi makin dalam. Jadi yang menurut gua ini mungkin udah underperformed. Secara sektoral ya. Secara sektoral underperformed. Sedangkan harga CPO masih stabil, tapi harga sahamnya belum gerak. Jadi ada chances sebenarnya bulan depan ya kemungkinan saham-saham CPO bisa main. Oke. Nanti perhatikan di table. Yang mana baru break the system yang masuk table biasa cukup menarik. Oke. Teknologi. Ini juga saling berlawanan ya. Kenapa? Karena gua masih positif dengan M-Tech naik. Gua masih positif dengan M-Tech naik. Sedangkan bukanya ya naik mungkin cuma short term gitu. Jadi ya kalau buka air turun dalam M-Tech bisa naik ya teknologi kemana-mana gitu. DMMX mulai menarik. Ini mulai rebound. MTDL jangan terlalu buru-buru. Kenapa? Ya ini ada stock speed ya. 031 nanti. Ya stock speed. Sisanya ya saham-saham kecil yang biasa aja gitu. Belum gimana. Jadi sekarang kalau kalian perhatikan saham tech, saham teknologi ya bakal didominasi oleh Bukalapak dan M-Tech gitu. Nah. Bagaimana di Januari? Di Januari menurut gua teknologi ya mungkin ada chances untuk naik. Oke. Kenapa? Karena kan seperti yang kalian ketahui kemungkinan besar Gotoh mau IPO di Februari ya. Oke. Gotoh mau IPO di Februari ya. Sam-sam tech kalau bisa memberikan image yang bagus buat Gotoh gitu. Oke. Oke. Sektor yang sebenarnya slow. Tapi selalu menarik. Selalu menarik. Kenapa? Ya. Nanti ada jawabannya di sesi kedua ya. Jawabannya gitu. Oke. Ya kalian perhatikan care, IRA, Mika, KLBF, Phil. Nah saham-saham ini ya sebenarnya turun dalam enggak, naik kenceng juga enggak gitu. Lambat. Tapi kalau misalnya mau pelan-pelan naik ya bisa gitu. Nah. Tapi untuk sekarang yang kalian perhatikan ya healthcare kan kemarin sempat kenceng kan gara-gara ada Omicron kan. Cuman kan itu kan semua sentimen atau psikologi manusia. Itu psikologi masyarakat, psikologi investor bahwa oh Omicron masuk, udah kita hajar di healthcare gitu. Padahal sebenarnya ya kemungkinan bisa naik, cuman kan enggak langsung gitu. Emang kan Omicron masuk enggak apa hubungannya sama healthcare. Kan enggak berarti healthcare-nya udah siapin vaksin dan segala macamnya untuk menghilangkan Omicron kan enggak juga gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja. Nah, karena kemarin kenceng, sempat naik. Nah, seandainya lah dia koreksi. Nah, menurut gue bulan depan sih healthcare bisa bagus. Kenapa? Ini masa liburan. Ya, ada kemungkinan kasus-kasus baru muncul. Bisa jadi ada PPKM lagi bulan depan. Possible. Industrial, sideways, enggak gerak kemana-mana. Menurut gue ini belum momennya. Mungkin tunggu di sekitar bulan Februari atau Maret untuk industrial. Karena kita perhatiin AC, MLPL yang biasa mendominasi juga belum kemana-mana. Mungkin yang bisa bantu adalah UNTAR, WNTR. Karena WNTR kan masih berhubungan dengan call. Call biasa sampai bulan Januari itu masih menarik sih biasa. Sisanya ya, kalian perhatiin juga saham-saham yang secara likuiditas masih kurang. BEHIT, ini mungkin jangan sentuh, enggak menarik. IMPC, MLIA, mungkin kalian kurang sering dengar. Oke, infrastruktur. Ini yang menurut gue juga lumayan oke. Cuma jangan buru-buru karena kemarin kan seperti rebound ya. Rebound itu kan didukung oleh ISAT. Dibantu sama ISAT. ISAT yang ada Patrick Walu yang masuk sebagai komisaris. Kenteng. Dan juga didorong oleh Mitratel. Nah, Mitratel, kalau kalian perhatiin saham IPO Mitratel, sebenarnya mulai menarik. Makanya gue berani masukin ke tabel. Dia mulai rebound. Dan pelan-pelan naik aja sehari naik 2-tik, 3-tik, sehari naik 2-tik, 3-tik. Masih oke. Oke, tapi sisanya kayak the big tower-toweran mungkin masih belum menarik untuk tangan depan. Sorry, untuk bulan depan. Waskita konstruksi udah murah sebenarnya. PT-PP, waskita tuh udah murah sebenarnya. Tubianus udah murah. Cuma mungkin masih belum momennya. Ya, momennya belum sampai. Mungkin ya di bulan Maret atau Februari juga. Dan kalau telko-telko lain, ya telko masih oke. Excel juga masih oke. Tapi lambat banget. Friend, secara teknikal oke. Friend. Sisanya ya masih biasa aja. Nah, energi. Desember, bulan lalu gue pernah bilang energi pasti salah satu sektor yang bakal kenceng di Desember. Ya bener, kenceng. Didorong oleh Adaro, Harum. Ini PTBA, ITMG kan masih baru ya. Pegas, nggak bantu. Indy juga masih bantu dikit doang. Akra, Kwas juga biasa aja. Ya, tapi dua inilah yang mendominasi. Adaro sama Harum. Nah, makanya dua ini sebenarnya kalian harus pegang salah satunya. Bener gue. Ya, either one. Kalian harus pegang salah satunya. Either Adaro atau Harum. Kelihatan Adaro hari ini bagi dividend open di bawah, cost-nya juga masih naik ke atas. Berarti memang masih kuat sebenarnya. Harum juga tiap kali dibawa turun, naik lagi untuk lebih tinggi. Selalu gitu. So, either one menurut gue di sektor energi, kalian harus pegang. Properties dan real estate ini juga sama kayak konstruksi ini menurut gue udah murah. It's a cheap, udah lumayan murah. Jadi udah under value. Siap dipantau, menurut gue properti salah satu sektor yang menarik di tahun depan. Oke. Balik lagi, gue selalu bilang properti yang, ambillah properti yang jelas sedikit. SMRA, BSBE, CTRA, PAUON. Oke. Sesis ini juga, ya, baru-baru naik juga. MPLA ke bug, ya. Ini skip lah. Pegangannya agak bagus. Yang beginian, kalian mau copet, silahkan. Salam high risk. Ya, sisanya. Properti, kalau kalian berani pegang, berani sabar, sebenarnya aku udah consider murah. Udah kejaga. BSB kejaga di seribu, SMRA kejaga di 800, itu ke datang. Jadi ini udah murah. Harusnya mulai bulan-bulan Februari, Maret mulai rebound. Oke. Consumer Cyclicals. Yellow, baru naik hari ini. Bawah rebound, tapi tadi sempat udah sampai 140 lebih, turun lagi ke bawah. Nato, kayak biasa, pasti mendominasi. Boga juga. Nah, Oli ini ada di tabel high risk, ya. Ini lumayan menarik. Di tabel high risk kita. Ya, agak kurang liquid, tapi. Bima, ya paling dapat juga harusnya beberapa. SMA ini juga, ya, agak isu-isu katanya mau go private. Menurut gue mungkin, agak sulit terjadi. ETPF, ini baru rebound. Sisanya, ya, belum kemana-mana sih. Jadi, ya, sebenarnya Cyclicals, ini bakal menarik juga, tapi nggak cepat. Kalian bakal harapin ini lama. Kalian perhatiin saham-saham seperti era, MAPI, ini ya, soon bakal gerak, cuma nggak sekarang, gitu. Mungkin nggak di bulan depan. Kalian perhatiin, era yang lumayan gede aja, di value nggak masuk. Jadi, masih ada, mungkin bukan sektornya, bukan waktunya sekarang di Desember. So, untuk bulan depan masih skip dulu. Oke? Financials, gue lebih tertarik di saham-saham financials yang mini. Atau kita bisa ngomong yang digital, digibanks. dibanding yang BRI, BCA, landiri, PNI. Ya, daripada yang konvensional. Karena menurut gue potensinya, ya, ke depannya, inilah yang bisa kenceng. Yang keempat, konvensional, ya, mereka harus kenceng, mau nggak mau, in order, untuk bantu IHSK naik. Ya, dengan syak untuk bantu IHSK naik, mereka harus kenceng. Tapi, ya, nggak seberapa kenceng banget, gitu. Nah, financials, kemungkinan besar, kalau IHSK koreksi, mereka juga bakal koreksi dulu. Menurut gue, ya, bisa juga turun dulu ke sini. Mungkin ke level bawah sini. Kalian boleh pantau beberapa di bulan depan, ya. Seperti, BBYB, BEFIN, dan juga AGRO. Tiga ini. AGRO ada isu, tapi belum jelas isunya benar atau nggak. Katanya direksinya mundur. Pak Kaspar cuma, ya, belum jelas sampai ada beneran berita keluar, atau official letter itu baru jelas. Oke. Oke, tiga ini, di sektor financial menurut gue, kalian boleh pantau. BBYB, BEFIN, AGRO. BEFIN sih harusnya menarik. Oke. Transportasi, udah kenceng ya. Ini kok kalian tarik mundur, sebenarnya transportasi itu, catnya begini. Garisnya itu begini. Oke. Didorong oleh TNCA. TNCA juga, ya memang udah kenceng ya, dari kemarin, dari seribu ke dua ribu lebih. Bahkan kalau tarik mundur lagi, bahkan dari berapa ratus. Jaya, ya, masih oke Jaya. Gue sendiri juga masih pegang sih Jaya. Asal mungkin belum dulu, masih koreksi dulu. Ini deal go up, truk juga ya, banyak dimainin. Pihak luar, SMDR, dan lain-lain. Nah, yang main-main kayak tahun lalu, container-container, seperti Temas, SMDR, mungkin koreksi dulu. Mungkin sideways dulu. Karena Temas juga, gue yakin dia nggak akan berlangsung arahin. Dia arahin, dia suspend sebulan. Oke. Mungkin pelan-pelan, 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 bernaik gitu. Oke. Nah, prediksi untuk Januari, ya, mungkin agak menyedihkan, buat kalian kalau dengar. Jadi, prediksi Januari adalah, tanggal 3 kan market buka. Iya kan? Tanggal 3 market buka. Kemungkinan menurut gue, ini bakal, ini sideways, baru mulai turun. Oke. Nah, target pertama untuk penurunan adalah, di, level 6480. Oke. Ini target pertama. Jadi, ini adalah, gue selalu bilang nih, 6480 adalah support kuat dari IHSK. Oke. Jadi, kalau di break, ada kemungkinan makin dalam. Apakah bisa di break? Menurut gue di Januari, ada kemungkinan di break. Oke. Dengan target per target, habis 6480 adalah, 6336. Oke. Terus, ada dua chance. Jadi, gue yakin, kemungkinan besar sih, minggu pertama sampai minggu ke-2, sampai minggu ke-3 ya. Ini turun dulu. Sampai ke 6336. Nah, dari sini baru kita perhatikan, apakah bisa rebound, balik ke resistance yang 6480 tadi, atau bisa turun lagi lebih dalam, ke 6100. Oke. Jadi, tiga ini angka IHSK ya. 6336, 6100, 6480. Oke. Nah, perhatiin awal minggu, kalau misalnya dia break, makin ke bawah, mending, salam-salam yang kalian punya, yang udah profit di TP, yang break support di CL. Oke. Nah, saran gue, jangan langsung panik, jangan langsung, tanggal 3 langsung sell all. jangan, jangan gitu. Jagain saham-saham yang kalian punya, support-nya berapa. Jagain support-nya berapa. Oke, kemarin itu waktu ini naik, ini kelihatan IHSK naiknya kuat. Makanya tabel kita, walaupun, walaupun gue ada beberapa yang gue masukin ke kiri, tapi masih ragu gitu. Gak banyak. Gue gak berani masukin banyak ke tabel, karena gue rasa ini gak kuat. Dia masih bakal turun lagi gitu. Kelihatan kok, tiap kali naik, turun, tiap kali naik, turun, katanya candle-nya, candle-nya. Gak pernah yang bisa membentuk candle-nya gede. Pasti rata-rata, ekornya panjang, ekornya panjang gitu. Yang berarti apa? Setelah naik, pasti ada pembuangan. Naik, ada pembuangan. Naik, ada pembuangan. Gitu. Ya. Jadi, jangan panik, kalau turun, jagain saham yang kalian support, eh, jagain support saham kalian. Ya, panik. Sebenarnya lebih enak kalau turun sih sebenarnya. To be honest, kalau dia turun ke sini, ya enak kita tampung di sini. Chances untuk rebound lebih kenceng, untuk dia sampai ke sini sih lebih kenceng sebenarnya. Oke. Ya, jadi, gitu aja untuk bulan Januari, untuk bulan Desember. Nali market update. So, prediksinya, susah ngobong. menggogo, berharap ini terjadi, cuma mungkin banyak dari kalian bakal pusing kan kalau ini terjadi kan. Nah, tapi to be honest ya, IHSG butuh turun. IHSG itu perlu turun. Kenapa perlu turun? Kalau nggak turun, nggak ada kekuatan untuk naik. Gitu. Oke. Ya, silakan Q&A. Gue ambil 5 pertanyaan ya, biar lanjut ke sesi 2, karena sesi 2 ini agak berhubungan sama pergerakan saham kita. Oke. Januari efek? Tidak ada. Windress sudah dipastikan. Nggak ada kan? Ya, kan udah tutup marketnya. Berarti udah nggak ada Windress. Windress nggak ada. Januari efek, gue bakal bahas di sesi 2. Ada di bateri. Oke. nggak bosan IHSG turun. Nggak. Justru sebenarnya IHSG turun itu enak. Karena kalau mau naik lebih gampang. Ya, IHSG turun juga ada, masih naik kan. Jadi Januari awal better cash portion berapa persen. Ya, kalau gue pribadi ya, saham-saham yang break support, gue bakal jual. Mau CL, mau TP, gue tetap bakal jual. Kayak yang buka, pingin jual nggak? Pingin. Kan kalian tahu, gue aja jual buka kan di 450 kan. Kalian tahu sendiri. Gue ada jual. Gue masih pegang, gue ada yang average 450. Gue ada yang average di 428. Kemarin gue masuk. Gue ingat. Gue ada 2 account. Nah, yang 450 ini, gue masih nyangkut. Masih. Iya. Tapi kan gue jaga support di 426. Ya kan? Kemarin dia sempat ke bawah 400, yang habis berita direksinya resign kan, kan turun ke bawah. Ya, ini sebenarnya menarik. Makanya di akun yang 428, kan gue udah masuk paginya kan, karena juga support kan, support yang 426 kan. Gue tambah di sini. Nah, rebound, sampai ke 450, gue cabut. Udah. Sekarang si sayang ini nyangkut. Mau cabut nggak? Mau sebenarnya. Mau banget. Cuma ya, belum break support, yaudah, we follow technical gitu. Nggak apa-apa. Karena secara presentasi, 450 ke 426 juga nggak gede, bukannya. Bukannya kayak loss 10%, enggak. Cuma loss berapa persen gitu. Jadi, kalian mau jaga cash berapa persen, gue nggak pernah patokin pakai persen, tapi saran gue, kalau misalnya yang break support, kalian cabut. Kenapa? Karena kalau dia memang turun, dia break 6480, ini bisa dalam. Ya. Tapi kalian jangan buru-buru. Kenapa? Karena ada chance, pasti kan dia dari turun sini, dia bakal rebound. Nah, di sini pasti banyak yang panik, baik. Biasa gitu. Kepulian tuh turun di dalam. Kenapa mending gue prefer kalian pegang cash, kalian CL, ya di sini nanti masuk waktunya beli lagi. Tepat lebih murah. Januari, saham-saham target gue tuh CPO, sama BVIN. Sama BBEB. Oke. Sama yang call-call, ada roh-harum juga menurut gue. menarik. Oke. Sektor energi gimana? Masih bisa call-call TP juga. Balik lagi. Semua jagain support. Oke. Gue gak bakal, gue beran-an-an-an sama kalian, gue gak bakal jam tanggal 3 buka langsung sell out. Gak bakal. Gue bakal jagain support. Karena gue yakin, mau IHSG turun segimanapun, pasti masih ada saham yang naik. Bisa jadi, adoro masih lanjut naik. Kalian ingat kan Batu Barah, Waktu Merah semua. Ya kan? Waktu Batu Barah merah semua. Yang naik kan semua adoro. Apakah bisa terjadi lagi? Bisa. Bisa banget menurut gue. Maka yang gue bilang, yaudah, pegang adoro sama harum. Kenapa? Alasannya ada di sesi 2. Jadi gue kasih di sesi 2. view IPO goto. Susah dijawab. It's a good company, tapi market cap-nya terlalu besar. Kalau saran gue, gak usah ikut. Gue, I will never join IPO goto. Mungkin bisa jadi the next Bukalapak. Itu cuma opini pribadi gue. Kalau kalian nanya gue, jawaban gue gitu. Gue gak bakal ikut IPO goto. Mau kasih, kalian kasih gue fix allotment yang gue pasti dapet, gue juga gak bakal ikut IPO goto. IPO anak usaha ASA itu menarik. Anak usaha ASA yang ASCL ya. Itu lumayan menarik. Tapi ya, gue sekarang masih fokus di ADMR. Anyway, itu disclaimer. Itu pribadi pendapat gue ya. Kan kalian nanya pendapat gue. Pendapat gue gitu. Oke. Januari balik sektor apa? Atau bakal sideways? Ntar di sesi 2. BRMS? Lanjut. Lanjut. BRMS sekarang kan masih bola balik 110. Bahkan di bawah 110 ya. Sampai ke sekitar 120 ya. Mungkin gak sampai kita 118-17 gitu lah. 117. Kalau kalian mau trading in, silahkan. Di bawah sini kalian buy. Di sini kalian sell. Karena ada resistance di 117. Tapi, kalau kalian mau trading in, saran gue, kalian masih punya barang. Oke. Misalnya kalian ada 110 ribu lot. 10 ribu lot. Ya mungkin 5 ribunya buat kalian trading, 5 ribunya kalian hold. Jangan di jual semua. Karena menurut gue BRMS masih on track, masih menarik. Mungkin belum waktunya. Tapi masih menarik. IPO.TV? Gue skip. NTV. Adaro masih jagoan Januari? Masih. Untuk gue sih masih. Oke. Potensi CPO naik Januari gimana? Nyakur di TAPG dan di SNG. Menurut gue Januari, CPO menarik. Menurut gue. Oke. Kita lanjut sesi 2 dulu ya. Biar nanti nanya-nya sekalian. Semua bareng. Oke. Btw BRMS, yang pegang BRMS ya. Tanggal 4 Januari. Itu hari terakhir. Jangan lupa tebus. Kenapa sebenarnya gue bilang BRMS itu menarik? Kalian bisa dilihat dengan simpel di BRMS R-nya. BRMS R. Kan gue pernah jelasin video soal BNDA kan? BNDA menarik nggak? Beneran menarik kan? BNDA terbang ke koseng kan? Terbang ke 5 ribu. BRMS-nya gimana? BRMS-nya bisa terbang. Tapi di BRMS itu banyak hantu. Susahnya itu. Nah, apakah isu-nya menarik? Ini diterminkan dari harga BRMS R. Oke. Harga wajar R-nya adalah harga induk. Kurang harga pelaksanaan. Berarti anggapan BRMS berapa koseng? Kita anggap 115 lah ya. Lebih gampang ya. Kurang 70. Berarti kan sekitar 45. Harga BRMS-nya harusnya 45. Nah, ketika BRMS R-nya di atas 45, berarti ada yang mau makan terus. Ada yang merasa ini menarik. Kalau nggak salah ingat, telah gue lihat 50. Kalau nggak salah ingat, 51. Mungkin turun atau nggak, gue nggak perhatiin. Karena gue udah tebus. Nah, jadi kalau harga R-nya itu lebih di atas harga ini, cenderung menarik. Jadi ingat, jangan lupa tebus. Kalau mau jual pun kalian udah cuan sebenarnya. Kalau kalian pegang BRMS R. Oke. Thank you.